Terima kasih mendapat penontonnya di Om Tris CMKM Dan Bapak-bapak lain tentang Apakah sekarang menjadi Apakah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Om Tris CMKM Mudah-mudahan Pagi hari ini kita semua selalu Mendapatkan Perlindungan dari Tuhan yang mahasa Selalu sehat, bahagia Dan sejahtera Teman-teman dan sahabat dikala saya Merilis tentang SMKN Negeri 2 dimana Letak sekolah Atau tempat mengajarnya Mas Akbar salam ada Beberapa pendapat di kolom Komentar yang tentunya Ini penting bagi kita untuk Menjadikan informasi yang positif ya Ada beberapa Komentar yang perlu saya Sampaikan disini Untuk itu coba kita Tampilkan dulu Nanti akan kita bahas ya Ini dia teman-teman pendapat dari Mbak Yuni Oka ZO TWP Coba kita bacakan Mas Akbar jadi guru bahasa Jawa Guru seharusnya punya akta Mengajar Buat program semester Buat silabus dan Buat RPP Saya kira ini berarti Mbak Yuni Ini seorang guru ya Jadi Pendapatnya seperti itu Bagus Akhirnya Saja begini Sepengetahuan saya Kan guru itu harus punya akta Akta 4 bisa mengurus Gak ya Seperti itu Jadi teman-teman Tentang menjadi guru itu Dari Dekade ke dekade Banyak mengalami perubahan Jadi guru yang tidak dari Apa ya Sarjana keguruan Kalau mau menjadi guru Dulu ingat saya harus punya akta Ini sudah benar ya Kemudian mengurus akta Bisa menjadi guru Kemudian Dekade berikutnya Tidak boleh Harus langsung sekurah Di keguruan Kemudian Dekade berikutnya Diperbolehkan Seperti ini Kemudian Terakhir ini Membuat RPP RPP Kalau tidak salah Rencana Pembelajaran pendidikan Kalau dulu Namanya Satuan pelajaran Intinya Jika guru mengajar Itu harus punya RPP ini Teman-teman Jadi Biar Mengajarnya Itu tidak Kemana-mana Jadi fokus pada Pokok bahasan Di dalam RPP Atau Semacam Skenario Skenario Dalam Mengajar itu Kemudian Saya Konsultasi Kepada teman-teman Yang sudah menjadi guru Yang notafinya Dari praktisi Atau dari Lulusan Sekolah Seni Dari institut Dia mengatakan Seperti ini Maksudnya Saya sempat Telepon lama Kemudian Saya Screenshot Pendapat-pendapat Anda Mas Sekarang ini Seperti apa sih Jika ingin menjadi guru Dari institut Memang Apakah Boleh Saya Sodorkan Screenshot Ini Akhirnya Dikatakan Dari User PE 8HK Blah 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 Ini Mas Kokok Wijanarko SSN Yang kebetulan Adalah Guru seni Praktisi Dan Sekarang menjadi guru Tetap di SMA Negeri Tiga Nganjuk Yang benar Ini om Yang benar Ini Coba kita ucapkan Dulu memang harus punya Akta Mengajar Sekarang Tidak Mas Akbar Bisa ikut PPG Dalam Jabatan Kuliah Setahun Gratis Kalau sudah Lulus Bisa ikut Seleksi guru Jalur PTGK Langsung Sertifikasi Seperti itu Ini Yang terjadi Seperti ini Jadi Menurut Mas Kokok Wijanarko Inikum Sekarang Yang Benar Dan Diperbolehkan Bahkan Dia dan teman-temannya Sudah menjadi guru Tetap Karena Di dalam KKN Itu Sebagai Mahasiswa Julusan Seni Itu sudah Mesti pelatihan Praktek Mengajar Di sana Ya Sudah Praktek Mengajar Dianggap Itu mungkin Sudah Memenuhi Sarat Dan Ya Seperti Harus ikut BPG Itu sudah Untuk Meresmikan Maksudnya Mungkin Seperti itu Karena Teman-teman Di beberapa Kota Itu Mahasiswa Psikologi Bisa Jadi guru Jadi Di Pak Citan Kemarin Ada Beberapa Guru Yang Berangkat Dari Apa itu Fakultas Psikologi Seperti itu Jadi Selalu Ada Pergantian Pergantian Di dalam Dunia Pendidikan Ini Ya Teman-teman Ya Mudah-mudahan Ini Ada Manfaatnya Saya Masih Menanti Video Dari Pak Koko Biar Semua Jelas Akhirnya Video Yang Saya Buat Ini Juga Ada Manfaatnya Memberikan Informasi Kepada Siapa Saja Bahkan Teman-teman Anak Saya Yang Praktisi Juga Sekolah Musik Sekarang Banyak Yang Bisa Menjadi Guru Bahkan Bisa Menjadi PNS Seperti Itu Ya Karena Memang Untuk Menjadi Guru Seni Itu Tidak Gampang Tidak Gampang Maksudnya Kan Harus Anak-anak Yang Betul Berberakat Gitu Teman-teman Ya Terima kasih Menyebab Pertanyaan Konsep SKM Dan Bapak Buk Yang Lain Apakah Sekarang Menjadi Biasa Apakah Bisa 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 Dan Itu Manti Tidak Otomatis Tidak Ada Perlakuan Sini Maha Karena Jalunya Akan Sama Sama Ya Selanjutnya Mungkin Gini Nanti Apakah Memilih Sebagai Datuk Profesi Ketepannya Atau Hanya Sekedar Sekarang Karena Keperadaan Dia Yang Pasti Di Kampus Kami Di Isil Memang Tidak Ada Mata Tidak Khusus Untuk Akta Karena Memang Akta Sudah Pergilakan Dan Sekarang Ini Ada Perginian Sebenarnya Apakah Dia Mengikuti Ini Jadi Buru Selah Dia Nanti Diterima Ada Tidak Dia Akan Bpb Dan Sebagainya Untuk Menyesuaikan Seperti Bidang Yang Saya Ingin Bisa Bisa Kejulisan Bahasa Jawa Atau Mungkin Seni Budaya Tidak Nanti Mana Yang Di Ambil Tapi Yang Pasti Tidak Ke Pelajaran Yang Lain Ini Bersinggungan Dengan Pelajaran Yang Bersen Atau Mungkin Bahasa Jawa Itu Yang Keduanya Yang Pasti Nanti Apabila Menjadi Pilihan Ini Pasti Tidak Bisa Asal Memilih Karena Apa Dua Dua Progresi Ini Adalah Nanti Monggo Pelajaran Seperti Apa Biar Memilih Bertebang Menjadi Apa Yang Pasti Nanti Menjadi Lebih Menarik Lagi Apabila Dia Bisa Menguruskan Semoga Terlalu Semuanya Terima Terima Kasih Mas Koko Wisan Arko Penjelasannya Mudah Mudah Penjelasan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Saya Dan Semua Penonton subscriber Saya Jika Punya Anak Atau Saudara Yang Sekolah Di Seni Ternyata Sekarang Ini Bisa Menjadi Guru Terbukti Apa Yang Disampaikan Mas Koko Tadi Kebetulan Videonya Tentang Mas Akbar Akhirnya Ada Manfaat Yang Lain Demikian Ya Teman Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya